Banyak orang yang ingin menyebut dirinya pintar dan unggul di berbagai bidang. Keinginan memiliki kepintaran yang tinggi sebetulnya sah-sah saja. Tetapi setiap orang pada dasarnya memiliki kelebihan di bidang masing-masing. Namun hal ini jangan dijadikan acuan bahwa apabila tidak menguasai satu bidang berarti kamu tidak pintar. Masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya lebih pintar dari apa yang mereka pikirkan lho. Jadi jangan insyukur dulu ya. Dirangkum dari laman LNC terdapat 8 tanda yang didukun oleh sains bahwa sebetulnya kamu lebih pintar dari apa yang kamu pikirkan. Yuk simak videonya hanya di Diretan Fakta. Dr. Katie Davis seorang neurofisikolog klinis mengatakan kepada Business Insider bahwa kreativitas adalah tanda kepintaran yang pasti karena memerlukan pemikiran yang fleksibel atau out of the box yaitu kemampuan untuk mengubah pola berpikir kamu dari satu ke caranya lain. Meningkatkan keterampilan kreatif, orang cerdas suka bekerja sendiri karena memungkinkan mereka untuk selaras dengan diri kreatif batin mereka. Mereka dapat menginterfeksi bidang yang berbeda dan bahkan berpikir di luar kotak. Ketika ada begitu banyak orang di sekitar, sulit untuk berpikir tenang dan kreatif karena ada kekecauan di sekitar. Kathleen Voss dari University of Minnesota mengatakan semakin kamu berantakan, maka kamu semakin pintar. Sebuah studi Voss yang diterbitkan dalam Physical Science menampilkan dua kelompok yang diminta untuk merancam penggunaan kreatif bola pingpong. Satu kelompok bekerja di lingkungan yang berantakan dan satu kelompok lainnya bekerja di lingkungan yang rapi. Alhasil, kelompok yang berantakan melakukan brainstorming ide-ide yang jauh lebih kreatif dan menarik. Tentu ini adalah hasil penelitian bisa saja benar di kasus tertentu dan bisa saja meleset di kasus lain. Jika kamu suka belajar, semakin banyak kamu akan belajar dan semakin pintar. Science mendukung hal ini. Sebuah studi di Journal of Individual Difference menunjukkan korelasi antara orang yang mendapat skor tinggi pada tes IQ saat masih anak-anak dan orang dewasa yang lebih ingin tahu dan terbuka terhadap ide-ide baru. Sebuah riset psikolog dari Georgia Tech juga menunjukkan bahwa mereka yang memiliki rasa yang ingin tahu lebih tinggi lebih toleran terhadap ambiguitas yang membutuhkan gaya berpikir canggih. Jangan menganggap hal ini aneh. Justru sebaliknya lho. Sebuah studi dari psikolog Paloma Mary Viva dan Alexander Kilkamp dari Bangor University menunjukkan bahwa berbicara kepada diri sendiri meningkatkan pengendalian diri dimana ini merupakan suatu bentuk kepintaran yang penting. Mereka memberi peserta studi suatu set tugas dan instruksi tertulis dimana meminta mereka untuk membaca instruksi tersebut dalam hati atau dengan suara keras. Hasilnya, konsentrasi yang kinerja yang terukur dari mereka yang membaca lantang jauh lebih baik. Sebuah studi psikologi tahun 2009 dari Yale University memberi peserta tes IQ dan menawarkan uang sebagai hadiah yang mereka dapatkan nantinya. Mereka yang memilih untuk menunggu juga memiliki skor IQ yang lebih tinggi yang menunjukkan bahwa menolak membuat keputusan impulsif dan menimbang pilihan dengan berhati-hati berkorelasi dengan kepintaran. Orang yang cerdas memiliki pikiran yang berbeda dari orang lain. Mereka kebanyakan asik dengan pekerjaan mereka dan menetapkan tujuan dan mencapainya. Yang membedakan mereka dari yang lain adalah cara kerjanya. Kamu mungkin telah memperhatikan bahwa orang-orang tertentu suka bekerja sendiri. Ini karena mereka tidak suka ditemani orang lain. Sebuah studi yang diterbitkan dalam British Journal of Psychology menunjukkan korelasi antara kepuasan dengan kesendirian dan kecerdasan. Mereka akan menggunakan waktu sendiri untuk berpikir, membuat prioritas dan merencanakan yang dapat memperkuat pengendalian diri. Orang humoris jangan dipandang sebelah mata lho. Sebuah studi psikologi dari University of New Mexico tahun 2011 menemukan bahwa kemudian profesional dan orang-orang yang menulis teks kartung lucu mendapat skor lebih tinggi pada kecerdasan verbal. Wah, kamu termasuk orang yang humoris atau tidak nih? Sebuah studi psikologi Yale University tahun 2008 menunjukkan orang yang sangat cerdas cenderung tetap berpikiran terbuka terhadap sudut pandang orang lain. Mereka tidak merumuskan sudut pandang mereka sendiri sampai mendengar banyak suara. Ini tidak berarti mereka orang yang pelimplan. Karena penelitian ini juga menunjukkan orang yang berpikiran terbuka lebih cenderung percaya diri tentang pendapat mereka setelah terbentuk dan cenderung tidak dimanipulasi. Itulah delapan fakta tentang ciri-ciri orang yang cerdas. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini jangan lupa support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya.